DPR resmi mengesahkan revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara atau ASN menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR selasa siang. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi undang-undang ASN menjadi undang-undang, kecuali PKS yang menyetujui dengan catatan. Salah satu poin krusial dalam RUU adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang sejumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, maka dipastikan tidak ada PHK masal tenaga honorer. Poin krusial lain yang diatur dalam undang-undang ASN adalah pemerintah tidak lagi membedakan hak dan kewajiban antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!